Intro Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 terjadi pada hari Sabtu 17 Agustus tahun 2024 Kemerdekaan kali ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju Kemerdekaan tahun ini menjadi spesial karena 3 momen penting yang akan terjadi di Indonesia yaitu penyambutan Ibu Kota Baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN momen pergantian Presiden serta menuju Indonesia Emas 2045 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan pada 17 Agustus tahun 2024 yang bertempat di alun-alun Wonosobo yang diikuti oleh Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat para pejabat pemerintah Kabupaten Wonosobo, Ormas, dan pelajar sekolah Upacara pengibaran bendera dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi dilanjutkan dengan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi yang disiarkan secara langsung dari Istana Negara dan Istana Merdeka Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan kepada para peserta untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik karena telah berhasil menekan angka kemiskinan, stunting, dan mendapatkan berbagai penghargaan Afif juga bersyukur beberapa capaian diraih pemerintah Kabupaten Wonosobo baru-baru ini seperti perolehan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggi hingga menduduki peringkat ke-10 dari 414 kabupaten secara nasional Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat agar kita hari ini dan seterusnya senantiasa mempertimbangkan di kerja untuk bisa menerwujud pelayanan yang terima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam berbagai bidang Selain itu, survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Wonosobo merasa puas dengan kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan tingkat kepuasan mencapai 81% Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang Afif juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan gelaran besar demokrasi ini Tim liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!